Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar rekrutmen guru menjadi aparatur sipil negara Nah kita mendapatkan informasi terbaru rekan-rekan ya Terkait hasil pendataan yang mana ditemukan ada begitu banyak data honorer Yang bisa dikatakan kurang baik Bahkan disitu diinformasikan datanya data bodong Namun dibalik semua itu ada kabar baik buat dua kategori honorer ini Jadi silahkan disimak videonya dengan baik Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan Jika ada suara-suara berisik abaikan saja rekan-rekan ya Oke kita lanjut saja ke info intinya Nah disini diinformasikan kemarin pada hari Rabu teman-teman ya Dimana DPR RI sebut dua kelompok honorer ini aman Semoga diangkat P3K penuh waktu Nah ini informasinya teman-teman bisa lihat juga bersama Ini 6 September Informasinya dimuat dari media gpnn.com Dimana anggota komisi 2 DPR RI Bapak Mardani Alisera mengimbau Seluruh honorer khususnya kategori 2 atau K2 tetap tenang Oke jadi dibalik viralnya ya Informasi yang saat ini beredar terkait adanya data bodong Nah disini diinformasikan bahwa khusus untuk K2 tetap tenang Dia memastikan pemerintah dan DPR RI konsisten menyelesaikan masalah honorer Mulai tahun ini hingga 2024 mendatang Teman-teman ya Teman-teman honorer harap bersabar Kami berupaya mencari solusi untuk pengangkatan honorer menjadi ASN Atau aparatur sipil negara teman-teman ya Dia mengungkapkan 2,3 juta honorer yang sudah masuk pendataan Badan kepegaman negara harus diverifikasi Tujuannya agar diperoleh data valid Nah ini jadi data-data yang 2,3 juta ini kembali diverval teman-teman oleh BPKP Jika jumlah honorer membeludak Nah ini 2,3 juta orang lanjutnya Akan sulit mengarahkan pengangkatan honorer ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Atau P3K yang penuh waktu Atau biasa juga kita kenal dengan istilah full time teman-teman ya Dia kembali Nah disini dia kembali mengungkapkan Sesuai informasi dari hasil pemeriksaan Badan pengawasan keuangan dan pembangunan atau BPKP Cukup banyak honorer yang ternyata bodoh Oleh karena itu pemerintah tengah membersihkan data-data tersebut Kalau sudah rapi Nah ini Kalau sudah rapi Datanya diangkat P3K Jadi sebenarnya ini bagus juga kan Honorer silumannya dikeluarkan Agar K2 bisa diangkat P3K penuh waktu Tapi kita berharap Jangan cuma K2 teman-teman ya Di luar daripada K2 itu juga Jika 2,3 juta honorer langsung diangkat Tanpa verifikasi validasi data lagi Tambah Mardani akan merugikan negara Selain itu Tidak adil bagi honorer yang sudah benar-benar mengabdi Nah ini benar ya Nah ini benar Kalau tidak dilakukan verifikasi terhadap 2,3 juta ini Maka ada pihak-pihak tertentu yang dirugikan Dia mengungkapkan 3 poin utama dalam penyelesaian honorer Pemerintah DPR RI membuang Nah ini Ingin membuang data honorer siluman Jadi Teman-teman yang Datanya betul-betul valid Data-datanya betul benar Ya tidak perlu khawatir teman-teman ya Nah disini Akan dibuang Makanya sedang di verifikasi Terungkap Hanya 2 kelompok honorer yang aman Dan berpeluang bisa diangkat P3K Jadi jelas ya Hanya ada 2 Hanya data honorer K2 dan honorer Ingat ya Hanya data honorer K2 dan honorer yang terdata sejak 2016 Aman ya Ini disampaikan oleh Bapak Mardani memberikan bocorannya Wow teman-teman ya Jadi TMT TMT 2016 itu termasuk aman teman-teman ya Honorer yang terdata sejak 2016 Nah jadi teman-teman itu Kalau misalnya sudah honor di tahun 2016 Terus Masuk datanya Nah itu sejak Terdata sejak 2016 Itu termasuk aman Tidak boleh ada PHK atau pemutusan hubungan kerja Terus pintu P3K besar Dan ada opsi penuh waktu Walaupun Maupun per waktu Pintu P3K besar Maksudnya peluangnya besar teman-teman ya Ada pilihan penuh waktu Maupun per waktu Saya sudah melobi agar honorer K2 diusahakan Dan wajib penuh waktu Bukan per waktu Nah jadi Bapak Mardani Ali Serah disini Terus berupaya juga Atau dari DPR RI Komisi 2 Disini bahkan lebih spesifik disebut Agar honorer K2 diusahakan Dan wajib penuh waktu atau full time Bukan part time Sementara itu Ketua forum honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia Andi Melianikahar Mendukung verifikasi data oleh BPKP Sebab Banyak honor siluman muncul saat pendataan tahun lalu Nah ini Nah ini juga sudah sebenarnya Ada kecurigaan ya Dari Ketua forum tenaga administrasi K2 Kebanyakan honor siluman ini adalah Titipan dari oknum ASN maupun pejabat Bahkan K2 yang sudah lama resign Pun dimunculkan kembali namanya Wah ini lebih parah ini teman-teman ya Ini Yang sudah resign Yang sudah berhenti Yang sudah keluar Tapi kembali lagi namanya Jumlah honor K2 yang masih bekerja sampai sekarang tinggal sedikit Mudah-mudahan semua honor K2 Terutama tenaga administrasi dan teknis lainnya Bisa diangkat P3K penuh waktu Namastu pada media yang sama teman-teman ya Dimana kedok honor bodon terbongkar Nah ini dikatakan Kedok ya Kedok honor bodon tersebut terbongkar Dan bikin heboh lagi Siap-siap gigit jari Nah disini yang Siap-siap gigit jari berarti yang bodong ini teman-teman ya Tapi kita coba cek bersama-sama Supaya kita tidak salah dalam memahaminya Di tengah penantian para pegawai non-ASN Terhadap RUU Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Atau RUU-ASN Muncul kabar mengehebohkan honorer Kabar yang beredar menyebut bahwa Pengangkatan honorer Menjadi P3K yang ketentuannya Akan diatur di Undang-Undang ASN Hasil revisi Telah dibatalkan Telah dibatalkan teman-teman ya Nah kira-kira Permasalahannya Apakah terkait data tersebut Rumor tersebut mencoba setelah terungkap Dari 2,3 juta honorer Ternyata Banyak yang masuk kategori honorer bodong Alias Siluman Anggota Komisi 2 DPR RI Mardhani Alisera Yang mengungkapkan mengenai Temuan banyaknya honorer bodong Berdasar hasil penah Ini juga disampaikan oleh Bapak Mardhani Alisera Ini tak lain karena Merupakan Hasil verifikasi dari BPKP Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan teman-teman ya Poros pemeriksaan data honorer ini Masih berjalan Jadi ingat ya Ini masih berjalan teman-teman ya Yang sudah rapi datanya Diangkat P3K Dia menjelaskan Nah ini 2,3 juta tenaga honorer itu Dilakukan sebelum Proses pengangkatan honorer Menjadi P3K Yang targetnya Tuntas pada Desember 2024 Jadi ini sama persis Yang disampaikan beliau Di Informasi sebelumnya teman-teman ya Wawancar sebelumnya Nah disini Dihubungi secara terpisah Menyebut bahwa Ada 1 juta honorer titipan Alias honorer bodoh Namun Terungkapnya fakta tersebut Tidak lantas Rencana pengangkatan honorer Menjadi P3K Dibatalkan Nah ini teman-teman ya Bukan berarti Ada temuan Seperti itu Recruitment Dibatalkan Enggak ada itu Pembatalan pengangkatan honorer Menjadi P3K Itu tidak ada teman-teman ya Jadi teman-teman Jika mendengarkan Informasi terkait Pembatalan Itu tidak Dibenarkan ya Sebagaimana yang Ditampaikan oleh Bapak Mardani Alisera Kasus honorer bodoh ini Juga sempat heboh Pada pelaksanaan Seleksi CPNS 2013-2014 Oh ternyata Sudah ada teman-teman ya Nah ini juga admin Baru tahu Ternyata sebelumnya Sudah ada juga Hal yang demikian Pernah terjadi Kepala Birohukum Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pan-RB Saat itu Yaitu Herman Suryatman Menyebut Dari 210 ribu Peserta tes CPNS Yang lulus Sekitar 30 Di antaranya Tidak bisa mengikuti Proses pemberkasan Di BKN Sekitar 170 ribu Sudah pemberkasan Oleh BKN Pemberkasan Di situs resmi Kemempan RB Yang berjudul Puluhan ribu honorer Puluhan hibur honor K2 Bodong gigit jari Ini tertanggal 8 Februari 2016 Yang Waktu itu ya Dia menjelaskan Para peserta Yang lulus tes Tetapi tidak dilakukan Pemberkasan di BKN Karena Mereka tidak memenuhi Kriteria sebagai Honorer K2 Kriteria yang dimaksud Antara lain Sudah mengabdi minimal 1 tahun Per Januari 2005 Berusia Sekurang-kurangnya 19 tahun Dan setinggi-tingginya 46 tahun Honorer K2 Harus diangkat oleh Pejabat yang berwonan Dan bekerja Di instansi pemerintah Terus-menerus Serta pembiayaan Tidak ditanggung APBN Dan APBD Herman menjelaskan Pada 3 November 2013 Sebanyak ada 605.179 Tenagaan Rekadua Mengikuti Tes kompetensi dasar Atau TKD Dengan sistem Lembar jawaban Komputer Jadi Ini Kembali kita diingatkan Diinformasikan Bahwa sebenarnya Apa yang terjadi Di hari ini Itu pernah terjadi Pada tahun-tahun Sebelumnya Ini sudah 10 tahun yang lalu Karena terjadi Pada tahun 2013 Pada saat Rekrutmen K2 Menjadi CPNS Pada waktu itu Jadi terkait Pembatalan Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi ASN Itu tidak akan terjadi Dan Dimana sebelumnya Juga disampaikan Oleh Bapak Mordani Alisera Bahwa Untuk K2 Dan non-ASN Yang datanya Palik Itu pasti aman Terkhusus mereka Yang Terdata Sejak tahun 2016 Atau mungkin TMT nya 2016 Seperti itu Atau masa kerjaannya Dimulai pada saat itu Teman-teman ya Mereka termasuk Kategori aman Jadi mungkin Cukup sampai disini Informasi yang dapat Admin bagikan Di video kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh